Kalau sudah tamat SMA Kalau mau melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi Itu sangat bagus Lanjutkanlah pendidikanmu ke perguruan tinggi Atau kuliah Atau bersekolah di universitas Bukan bersekolah di taman kanak-kanak Tapi sekolah di universitas Yang tempatnya itu disebut dengan kampus Asalkan jangan kampus biru Kalau tidak mau kuliah, tidak apa-apa Tidak dipaksakan Anda kuliah Itu suka hati Anda Tapi kalau kamu mempunyai kepintaran Dan engkau orang kaya Uangmu sangat banyak Sampai ratusan miliar Tidak salah kuliah Jadi kalau bisa wajib lah kuliah Kuliah di universitas Bukan kuliah di hutan ya guys Tapi ada juga Orang yang tidak ada keinginannya untuk kuliah Mungkin dia ingin kawin Kalau tamat SMA Mau kawin Suka hati Anda lah Ya Itu adalah hidup Anda Tapi Kalau bisa Janganlah menikah terlalu mudah Ya apalagi kamu belum bekerja Bisa-bisa nanti kamu punya anak Anakmu Kamu kasih makan batu Janganlah sampai begitu Kalau sudah berusia 25 tahun kamu Kalau ada keinginan menikah Ya menikahlah Ya Tapi pastikan Kalau kamu ingin nikah Tentunya dengan Yang lain jenis Ya Jangan sesama jenis Itu sangat menghebohkan Kalau sama jenis kamu menikah Biasanya Orang yang mau kuliah di universitas Didominasi oleh lulusan SMA Ya Sebab Kalau dia lulus dari SMA Pasti jalan satu-satunya Masuk ke pergeruan tinggi Atau kuliah di universitas Ya Nah jadi SMA Kalau bisa Lanjutkanlah kuliahnya Ya Kuliah di universitas tentunya Di zaman sekarang Tamat SMA Sulit untuk mendapatkan pekerjaan GES Bukan berarti Pekerjaan itu tidak ada Kalau kerjaan itu Pasti ada Tapi Kalau untuk mendapat Pekerjaan yang sangat bagus Seperti kerja di kantor Menjadi seorang guru Itu Itu Nampaknya sangat sulit Dan itu mungkin Tidak mungkin ya Nah Sebab Belum ada Tamat SMA Dia sudah menjadi guru GES Apalagi Jadi dosen Tidak akan ada Itu Seandainya Kalau dia bisa menjadi guru Di sekolah Mungkin orang tuanya Yang punya Yayasan itu Tapi kalau bisa Anaknya dikuliahkanlah Supaya lebih Mantap Ya Jadi seorang pendidik Kalau dulu Di tahun 90-an Masuk ke perguruan tinggi negeri Ya Itu bukan Asal-asalan GES Ya Tentu saja Mengikuti Ujian UMPTN Ya Ujian Masuk Perguruan tinggi negeri Kalau lulus Ya Bisalah Masuk ke Perguruan tinggi Ke negeri ya Bebas Mau kuliah di mana Mau kuliah di USU Di Universitas Andalas Di Universitas Indonesia Di UNPAT Di UGM Ya Boleh Kamu bebas Kuliah negeri Yang ada di Indonesia Asalkan kamu Jangan kuliah Di planet Ya Jadi Yang bisa Masuk ke perguruan tinggi Atau ke Universitas Itu yang tamatan SMA GES Ya SMA SMK Dan Masa Caelia Atau MA Bukan tamatan dari SMP GES Apalagi tamatan SD Belum ada Sejarahnya di Indonesia Yang tamatan SMP Bisa masuk kuliah Jadi Yang bisa masuk ke Universitas itu Hanyalah tamatan SMA Sekolah menengah atas SMK Sekolah menengah kejuruan M.A. Madrasa Aliyah Bagi siswa Yang tamat dari SMK Ya Atau sekolah menengah kejuruan Apalagi Kalau bagian Otomotif Mesin Listrik Ada juga ini Yang tidak lanjut kuliah GES Mereka bisa Bekerja Apalagi Kalau ada Skill Atau keahliannya Kalau dia ada Keahliannya Di mesin Di bagian mesin Pasti dia bisa Bekerja di bengkel Bagian showroom Ya Jadi Jadi di bagian mesin lah Otomatis Dia Bagian bekerjanya Gak mungkin dia Kerja sebagai Sekretaris Apalagi Bekerja di salon Karena hal itu Gak nyambung GES Tapi Kalau dia Tamat SMK Yang dulu SMEA Sekolah menengah Ekonomi atas Bagian Sekretaris SMK Sekretaris Kalau tamatan itu Dia Bolehlah Bekerja Di kantor Bagian Sekretaris Tentunya Tapi Kerja sebagai Sekretaris Di kantornya itu Jangan Menjadi Sekretaris Sibos Yang mata keranjang Ya Jadi Sekretaris yang baik lah Nah Jadi Kalau tamat Dari SMK Dia tidak kuliah Itu tidak jadi masalah Kalau ada Keahlian Langsung aja lah Kerja Ya Kerja bisa menghasilkan duit Kalau sudah banyak duit Kalau ada keinginan kuliah Kuliah saja Jadi Istilahnya Lebih gampang ya Tamatan kerja Yang tamat SMK Daripada SMA Karena SMK Dulu banyak Praktiknya Dan banyak biaya Uang sekolahnya Pada waktu itu Oke Jadi memang Kuliah itu penting Guys Makanya orang banyak yang kuliah Ya Tapi gak semua Tamat SMK itu kuliah Ya Jadi Kalau zaman Kalau dulu ya Tahun 90-an Mengikuti Yang masuk Ke Perguruan tinggi negeri Itu melalui UMPTN Ujian masuk Perguruan tinggi negeri Tetapi Di zaman saat ini Ada Tiga jalur Masuk Ke Perguruan tinggi negeri Atau PTN Yang diumumkan oleh Panitia Ya Yang namanya Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Atau SNPMB Ya SNPMB Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Ya Ada tiga jalur SNPMB ini Itu meliputi Ya Jalur prestasi Ya Itu yang disebut dengan SNBP Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi Jalur SNBP Atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi Ini adalah Siswa-siswa Yang pandeges Yang juara Di kelasnya Gak mungkin Siswa Yang ranking Tiga puluh Dari tiga puluh Murid Itu Mengikuti SNBP Itu gak mungkin Ya Jadi ini yang Pernah juara Yang nilainya Kalau bisa nilai sembilan lah guys Jadi kalau nilai Sembilan puluh Sembilan puluh ya Nilai sembilan puluh Ya mungkin ini Bukan mungkin lagi Tapi sudah masuk Ke negeri Jadi kalau nilainya Di atas sembilan puluhan Dia bebas Ya mau kuliah Di negeri manapun Mau di Unimet Boleh Mau di USU Boleh Mau di ITB Boleh IPB Boleh UGM Boleh Ya Di Universitas Samaratulangi Di Erlangga Udayana Universitas Centrawasi Dan masih Banyak lagi Universitas negeri Ya di Indonesia Bebas memilih Bebas Asalkan kamu Jangan Kuliah Di Ruang Angkasa Guys Ya Kemudian Ya ada itu Disebut dengan Jalur SNBT Ya Ini Siapapun dia bisa ngikutin Yang penting dia tamat SMA Kalau tamat SMA Ada jasanya Ikuti aja lah SNBT Seleksi nasional Berdasarkan tes Ya jadi dia di tes Kalau dapat nilai tinggi Dia dicatakan lulus Ya lulus lah dia Ke pergeruan tinggi itu guys Kalau kalah Ya udahlah Mau Kalau kalah Ya kuliah lah Di Universitas Di Swasta ya Negeri dan Swasta Samanya pendidikannya guys Hanya biayanya itu Yang membedakan Kemudian ada juga itu Jalur Mandiri Ini merupakan Jalur yang diselenggarakan Oleh masing-masing Pergeruan tinggi negeri Atau PTN Ya jalur ini Menyediakan 30 kuota ya Nah Kemudian Kalau sudah Masuk kuliah itu Tentu saja ada Organisasinya guys ya Jadi Kalau dulu Di SMA Ya di sekolah SMP maupun SMA Jabatan yang paling tinggi Siswa ya Siswa Itu adalah Ketua OSIS Jadi ketua OSIS itulah Sebagai pimpinan Di Kesiswaan Nah jadi Ketua OSIS ini Ya banyak lah tanggung jawabnya Itu waktu SMA lah SMP dan SMA Kalau kuliah Itu Organisasi Kesiswaan Kemahasiswaan itu Jabatan yang tertinggi Itu adalah Badan eksekutif Mahasiswa Atau BEM B-E-M B-E-M BEM Jadi itulah Jabatan mahasiswa Yang paling tinggi Di Universitas Mau itu di negeri Mau di swasta Ya itu BEM Kemudian Ada Senat mahasiswa Ya Senat mahasiswa Kemudian Unit kegiatan mahasiswa Atau UKM Kemudian Lembaga Pers Mahasiswa Kemudian Ada itu Himpunan Mahasiswa Jurusan Jadi semua Organisasi itu Tentu saja Ada ketuanya Ya Dia yang bertanggung jawab Kalau dia dipilih Sebagai ketua Yaitulah Organisasi yang ada Di kemahasiswaan Di Universitas Ya Jadi ya Kalau masuk Kuliah tadi Ya Mau ke negeri Itu pakai Dites Tidak asal-asalan Guys Jadi Kalau Universitas Negeri dan swasta Tentu saja beda Yang membedakan Biaya Kalau di negeri Uang sekolahnya Lebih murah Guys ya Dibandingkan kuliah Di universitas swasta Itu mahal Ya Jadi karena Uang kuliah Tinggi Makanya Enggak semua Anak Yang tamat SMA itu Bisa kuliah Ya Kuliah itu Kuliah di negeri lah Paling banyak Yang mengikuti Kalau Mau masuk Ke Persekutuan tinggi negeri Yaitu Sudah jelas lah Dites Atau jalur Prestasi Jadi Kalau sudah Masuk kuliah Ya Ini tentu saja Beda ya Dengan Anak-anak sekolah DSD SMP dan SMA Khususnya Tentang berpakaian Kalau Anak SD SMP dan SMA Itu ada Seragamnya Masing-masing Tetapi Kalau dia sudah menjadi Mahasiswa Di universitas Itu bebas guys Ya Berpakaian Tidak ada Baju seragamnya Apalagi Baju dinasnya Asalkan Dia kalau pergi ke kampus Yang sopan lah ya Jadi Jadi Kalau Anak laki-laki Ya Kalau pergi ke kampus Gunakanlah Ya Baju yang sopan Seperti kemeja Mau pakai kaos Pun boleh Bahkan kaos bola pun Boleh digunakan Ya Asalkan Asalkan Jangan Kaos Kutang Ya Kaos lah Ya Jadi Pakai baju lah Tentunya Asalkan Jangan Lupa Pakai celana Ya Kalau Kamu Pergi ke kampus Tidak Pakai celana Nanti Kamu Ditertawai Dan Perempuan pun Jadi takut Melihatmu Jadi Kalau yang laki-laki Pakailah Celana panjang Yang sopan Ya Jangan Celana pendek Yang kamu pakai Sebab Kamu bukan Anak SD Tetapi Anak kuliah Begitu juga Dengan Wanita Ya Kalau Pakaian Pakainnya Yang sopan Mau Pakai Baju kemeja Boleh ya Mau pakai Kaos juga Boleh Asalkan Kaosnya Jangan sempit Jangan terlalu sempit Ya Kaos yang sopan Lah Ya Jadi kalau Kamu Yang wanita Pergi ke kampus Jangan Pakaian Berenang Waduh Sebab Kamu Pergi ke kampus Ya Untuk Belajar Tujuanmu Mendapatkan Ilmu pengetahuan Dan Mendapatkan Gelas Sajana Kamu Bukan Ingin Mandi Di kolom Tenang Tapi Menuntut Ilmu Jadi Berpakaian Yang sopan Kalau Boleh Pakai Larok Ya Agar Kelihatan Feminim Dan Anggun Dan Kalau Mau Pakai Celana Panjang Ya Boleh Saja Ya Boleh Saja Pakai Celana Panjang Jadi Penampilan Berpakaian Di Kampus Itu Penting Juga Kalau Kalau Kamu Ya Pergi Ke Kampus Berpakaian Kebaya Khususnya Yang wanita Kalau Wanita Pergi Ke kampus Pakai Kebaya Lengkap Dengan Selendang Pakai Sanggul Kemudian Pakai Lipstick Dan Makeup Wah Jangan Itu Belum Waktunya Nantilah Kalau Kamu Sudah Di Wisudah Kalau Kamu Sudah Wisudah Boleh Pakai Kebaya Tetapi Kalau Selagi Mahasiswa Jangan Coba Pakai Kebaya Tapi Pakailah Baju Yang Sopan Ya Mahasiswa Pergi Ke Kampus Tujuannya Paling Utama Untuk Belajar Menuntut Ilmu Agar Mendapat Gelar Sarjana S1 Kalau Di Tempat Mahasiswa Itu Mungkin D3 Sudah Sedikit Mahasiswanya Sudah Mendominasi S1 Dalam Berbagai Fakultas Bahkan Sekolah Pas Sarjana Di Universitas Sudah Ada S2 Jadi Tujuan Tujuan Utamanya Mahasiswa Adalah Pergi ke Kampus Untuk Belajar Menuntut Ilmu Bukan Mencari Jodoh Apalagi Mencari Teman Kencan Sebetulnya Mau cari Jodoh Pun Boleh Boleh Saja Asalkan Ya Baguslah Cara Permainannya Jangan Jangan Terlalu Dinampakkan Kali Karena Banyak Orang Ketemu Jodohnya Di Tempat Perkuliahan Ya Banyak Itu Bagi Mahasiswa Belajarlah Dengan Sungguh Sungguh Janganlah Kamu Sampai Mengecewakan Orang Tuamu Di Kampung Apalagi Kamu Kos Ya Yang Jauh Dari Kampung Datang Kekota Untuk Kuliah Jadi Jangan Gunakan Uang Sekolamu Hal-hal Yang Tidak Baik Ya Orang Tuamu Mengirim Uang Kuliah Tetapi Kamu Tidak Beruang Kuliah Bahkan Uang Itu Kamu Salah Gunakan Ya Jangan Kamu Salah Gunakan Seperti Berpacaran Dengan Secara Liar Ya Ganti-ganti Pasangan Menghabiskan Duit Kemudian Berjudi Serta Minuman-minuman Sampai Mabuk-mabukan Kalau Hal itu Kamu Lakukan Sebagai Mahasiswa Kamu Di Universitas Ya Itu Sangat Tidak Manusiawi Jadi Sifat Yang Tidak Terpuji Janganlah Kamu Lakukan Di Universitas Ya Jadi Kalau Kamu Lakukan Hal Yang Tidak Baik Sebaiknya Kamu Mengundurkan Diri Sajalah Jadi Mahasiswa Kemudian Bagi Mahasiswi Ya Atau Cewek Masa Kuliah Selama Masa Kuliah Kamu Sudah Bisa Dianggap Dewasa Bukan Anak Anak Lagi Ya Jadi Sudah Pandai Bergaya Ini Kalau Cewek Yang Kuliah Di Universitas Pandai Pandai Anak Jaga Diri Jangan Ikuti Pergolahan Bebas Jangan Sembarangan Lelaki Kamu Masukkan Kedalam Kamar Kosmu Sebab Itu Sangat Tidak Baik Perbuatan Itu Sangat Salah Belajarlah Dengan Sungguh Sungguh Agar Cita-citamu Menjadi Kenyataan Dan Cita-cita Ibu Kaktini Bisa Kamu Lanjutkan Kalau Kamu Berkenalan Dengan Lelaki Di Kampusmu Boleh-boleh Saja Asalkan Yang Sopan Tetapi Yang Paling Utama Kamu Belajar Kamu Harus Pandai Menjaga Diri Jangan Sampai Rusak Masa Depanmu Jadi Kuliah Yang Benar Kamu Perbuat Di Universitas Jadi Wujudkan Keinginan Orang Tuamu Supaya Kamu Mendapat Sarjana Jadi Di Universitas Atau Perguruan Tinggi Pimpinan Yang Tertinggi Adalah Rektor Rektor Itu Tentu Saja Ada Wakilnya Bahkan Ada Sampai Tiga Orang Wakilnya Itu Jadi Rektor Yang Menjabat Ini Pasti Dia Tamatan S3 Atau Doktor Tapi Ada Juga Rektor Itu Detailnya S2 Tapi Kalau S1 Sepertinya Kurang Pas Masa Rektor S1 Yang Didiknya Mahasiswa Calon S1 Rasanya Tidak Mungkin Jadi Rektor Itu Kalau Bisa Tamatan S2 Kalau Bisa S3 Jadi Biasanya Kalau Rektor Ini Dia Mau Pengen Sekolah Yang Lebih Tinggi Mau Ngambil Doktor S3 Dia Bisa Bersekolah Melanjutkan Studinya Sekolah Universitas Di Jangan Melanjutkan Gelar S3 Atau Doktor Di Luar Angkasa Kemudian Setelah Rektor Ada Juga Dekan Dekan Ini Adalah Ketua Ya Di Fakultas Sebagian Fakultas Antah Itu Fakultas Hukum Fakultas Ekonomi Fakultas Pertanian Fakultas Sosial Ilmu Politik Fakultas Kesehatan Fakultas Kesehatan Ya Masih banyak Segala Fakultas Jadi Dia Pimpinannya Ketua Fakultas Atau Jurusan Jadi Ini Dekan Itu Juga Ada Wakilnya Jadi Kalau Dia Memilih Wakil Pilihlah Wakilnya Yang bisa Dipercaya Jangan Wakilnya Yang suka Korupsi Ya Jadi Pilihlah Wakilnya Yang baik Yang bagus Yang cerdas Jangan Pula Dekan Itu Memilih Wakilnya Mahasiswa Yang cantik Waduh Itu Enggak Boleh Jadi Jadi Itu Mahasiswa Itu Kan Sebagai Pelajar Ya Jadi Janganlah Itu Dipilih Wakilnya Tetapi Dosen Yang Bisa Dipercaya Kemudian Setelah Dekan Ya Barulah Dosen Jadi Dosen Inilah Yang Mengajari Mahasiswa Mahasiswinya Di Kampus Dosen Dosen Ini Ada Juga Jabatannya Sebagai Ketua Bidang Studi Jadi Kalau Di Sekolah Ya Waktu SD SMP SMA Guru Yang Mengajari Muridnya Di Universitas Dosen Yang Mengajari Mahasiswa Dan Mahasiswi Ya Jangan Sampai Pula Mahasiswa Yang Mengajari Dosen Waduh Jadi Itu Sistem Akademik Yang Salah Jangan Diikuti Ya Dosen Dosen Di Kampus Tidak Seketat Ketika Kita Bersekolah Selama 12 Tahun Di SD SMP Dan SMA Kalau Mahasiswanya Bertambut Panjang Dosen Itu Kadang Ada yang Cue Bahkan Tidak Mau Tahu Dia Tidak Mau Neger Itu Yang Penting Mahasiswanya Itu Pandai Ya Tidak Tidak Mempunyai Masalah Di Kampus Tapi Kalau Di Sekolah SMA Murid Laki-laki Yang Rambut Panjang Hingga Sebahu Sudah Ditegur Bahkan Kalau Sudah Tiga Kali Dapat Surat Peringatan Tidak Lindahkan Siswa Itu Bisa Dipecat Tapi Kalau Di Universitas Laki-laki Yang Rambut Panjang Ya Sepertinya Tidak Di Apapain Dosen Jadi Kedisiplinan Selama Bersekolah Di SMA Dan Di Kampus Itu Beda Sistem Pendidikan SMA Dan Kuliah Yang Berbeda Itu Janganlah Dibeda-bedakan Dan Kalau Kita Waktu Dulu Bersekolah Di SD SMP SMA Sehabis Semester Itu Kita Bagi Rapot Apalagi Kalau Semester Genap Disitulah Kita Naik Kelas Tapi Kalau Di Kuliah Rapot Memang Tidak Ada Dibagikan Hanya Nilai Hasil Mata Kuliah Jadi Nilainya Bukan Angka Tapi Huruf Kalau Dapat Nilai A Tentunya Sangat Memuaskan Nilai Yang Istimewa Nilai B Nilai Baik Nilai C Nilai Cukup Tapi Kalau Dapat Nilai D Wah Ini Kurang Gas Ini Gagal Dia Harus Mengulangi Mata Kuliah Itu Kalau Dapat Nilai D Apalagi Sampai Kalau Mahasiswa Dapat Nilai E Wah Inilah Nilai Yang Sangat Mengecewakan Sekali Bisa Jadi Dia Nilai Nol Waktu Jian Dapat Nilai Nol Jadi Jangan Sampai Dapat Nilai D Dan E Kalau Bisa Nilai A Dan B Jadi Kalau Kuliah Ngambil S1 Itu 5 Tahun Kalau Bisa 4 Tahun Jangan Sampai Kamu Kuliah S1 Waktunya 5 Tahun Tamat Sampai 10 Tahun Apalagi Sampai 20 Tahun Kalau Sampai 20 Tahun Kamu Tamat Kuliah Kamu Nanti Bisa Jadi Mahasiswa Abadi Di Kampus Lakukanlah Perbuatan Yang Baik Jangan Suka Demon Atau Unjuk Rasa Tapi Kalau Unjuk Gigi Tidak Apa-apalah Pikirkan Masa Depan Muna Kalau Ada Kalau Ada pun Demon Kamu Jangan Ikut Ikutan Cukup Mengetahui Saja Waktu Ujian Jangan Coba Coba Untuk Mencontek Mata Kuliah Kalau Dosennya Menjelaskan Di Kampus Diingatlah Baik-baik Jangan Kamu Selalu Mengingat Cewek Yang Cantik Di Kampus Apalagi Sampai Menghayalkannya Buanglah Pikiran Yang Negatif Di Otakmu Belajarlah Dengan Tekun Agar Kamu Bisa Dapat IP4 Kalau Kamu Dapat IP4 4,00 Orang Tuamu Di Kampung Akan Bangga Tapi Kalau Kamu Dapat IP1 Orang Tuamu Sangat Kecewa Usahakanlah Kamu Tamat S1 4 tahun Mendapat Gelar Sarjana S1 Jangan 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 Kamu Keluar Dari Masih Keluar Dari Universitas Sampai 8 Tahun Pulang Ke Kampung Tidak Ada Mendapatkan Gelar Apa-apapun Jadi Tidak Ada Hasil Jadi Usahakanlah Kuliah Yang Baik Agar Cita-citamu Menjadi Kenyataan Tidak